saya persiapkan. Terima kasih. 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 Sudah lama kita tidak pernah Eh bukan di Tamasafari Sempat juga kita ketemu di Bali ya Oh iya Pertama kali Sama Prog Dondin ya Alhamdulillah kita masih Sampai ketemu ya dengan alam harum Sama-sama Dan Saya ingin sampaikan juga berita gembira Di Tamasafari kita sudah berhasil Meng-Ibe banteng ya Ya benar selamat Produksi embryo nanti ke depannya Iya nanti kan Dok Agil yang gede-gede nanti mulai disediakan Untuk yang primasa Nah jadi Materi yang akan disampaikan dokter Ida ini Ya terima kasih nanti Hadirannya dan sediaannya untuk menyampaikan Dan saya terserang Kangen nih dengan suara dokter Ida Udah lama sekali saya tidak mendengar suara dokter Ida Dan kita bertemu lagi Pada siang hari ini Jadi materi yang akan disampaikan dok Ida itu adalah sebuah Satu kenyataan Di dalam Medik konservasi Yaitu tentang isu One Health Karena itu kan menyangkut Tiga aspek ya di dalam Medik konservasi Yaitu adalah Primatanya sendiri Kemudian human Sebagai orang yang mempunyai Kesenangan Ataupun Apa Hobi gitu kan Untuk memelihara primata Tetapi juga Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan Nah ini lingkungan itu bisa lingkungan mikro Bisa lingkungan makro Nah ini Mungkin nanti dokter Ida bisa Menjelaskan lebih detail Karena Di Apa Di Aspinal Foundation ini Memang Hampir sehari-harinya adalah Bekerja dengan Primata Kemudian juga dengan Lingkungan sekitarnya Baik itu mikro maupun makro Nah ini mungkin Satu hal yang bisa digali Dengan Lebih dalam Mudah-mudahan Dari Seminar Pada Pada siang hari ini Nanti sampai Jam Jam tiga ya Kalau tidak salah ya Di jadwal Mudah-mudahan Cukup Waktunya Untuk bisa menggali Bagaimana konsep One Health Di dalam Penanganan Satwa Khususnya adalah Primata Maka kita akan berbicara Tidak hanya aspek Primatanya juga Tapi Juga aspek Humannya Kemudian juga aspek Lingkungan Ini Mudah-mudahan Saya harapkan Ini banyak diskusi Terutama dari Masih-masih Yang karena Konsep One Health ini Sudah menjadi Konsep Internasional Ya Dan itu Merupakan Pendekatan Di dalam Pemikiran Ataupun Pengelolaan Kesehatan Baik untuk Wildlife Atau untuk Hewan Untuk satwa Untuk Ternak Kemudian dengan Manusia Kemudian dengan Lingkungannya Ini mungkin nanti Yang akan banyak Dibahas oleh Dr. Ida Dengan Beberapa Contoh-contoh Ataupun Gambar-gambaran Yang spesifik Pengalaman Dari Dr. Ida Selama Berapa tahun Berkecimpung Di Primata Setelah Dari Tamas Dari Ke Primata Ya 20 tahun Jadi Pengalaman 20 tahun Itu bukan Pengalaman Yang Sebentar Dan Saya sangat Apresiasi Apresiat betul Atas Konsistensi Komitmen Dari Dr. Ida Ini Tetap Kekeh Di Primata Tapi Kalau Gu Yonanya Pak Dodi Gini Katanya Prof. Dodi Dok Agil Kalau di Badak Tidak Bisa sombong Kenapa Kalau Badak Tidak Pernah Naik Primata Tapi Kalau Saya Naik Badak Itu Yang Selalu Gu Yon Yang Setiap Petemu Sering Mencerahkan Jadi Artinya Apa Artinya Bahwa Walaupun Tadi Dr. Ida Mengatakan Bahwa Primata Itu Kecil Kecuali Yang Dari Apes Besar Tetapi Semuanya Memiliki Peran Di Dalam Ekosistem Kemudian Di Dalam Konsep Medik Baik Itu Terkait Medik Konservasi Maupun Human Medicine Karena Ternyata Sampai Sekarang Seperti Misalnya COVID-19 Pun Belum Terbuka Lebar Apa Sih Yang Menjadi Awal Muasal Daripada COVID-19 Karena Mungkin Yang Nonton TV Hari Ini Presiden Amerika Saja Masih Menyatakan Bahwa RRC Masih Menyimpan Informasi Informasi Tentang Virus Corona Atau COVID-19 Itu Yang mungkin Banyak hal Yang terkait Dengan Hubungan Antara Animal Human Dan Lingkungan Sediri Oke Saya Ucapkan Selamat Mengikuti Seminar Pada Siang Hari Ini Dan Dok Indah Kalau ke Bogor Mampir Ya Jangan Ruka Waktu itu Pernah Ke kampus Sekali Sekalinya Meninjak Kampus Darmaga Ya Mudah-mudahan Nanti Kalau Sudah Sudah Normal Kembali Mudah-mudahan Nanti kita Bisa Mengadakan Acara Seminar Offline Di kampus Khusus untuk Karena juga Pusat penelitian Untuk Makaka Nigra Yang kita Kelola Di Tangkoko Juga masih jalan Untuk kita Mudah-mudahan Juga itu Bisa Kita linkkan Antara Berbicara Kalau Di Aspinalkan Apa Lebih Berbicara Terutama Ke Mata Jawa Bukan Kepada Kelompok Makak Kukumnya Di Mata Jawa Kepada Kewa Kewa Jawa Giban Kelompok Baik Selamat Berseminar Dr. Ida Dr. Ida Haturnuh Pisan Mudah-mudahan Seminar Pada hari ini Sangat bermanfaat Terutama Untuk Mahasiswa Ada-ada Kelas Dari Dr. Ida Dan Mahasiswa Saya Pada Kesempatan Pada hari ini Terima kasih Dr. Ida Kemudian Terima kasih Yasmin Kemudian Terima kasih Aida Yang Sudah Memberikan Tadi Sedikit Pengantar Untuk Seminar Ini Saya Pamit Tidak ikut Seluruhannya Karena Masih Ditunggu Di ruang Sebelah Jadi Terima kasih Ida Kejaban Badak Kembali Kembali Kehitohnya Baik lagi Kebadak Baik Selamat Dr. Ida Teman-teman Di Himpro Satri Selamat Apa Mengikuti Materi Yang akan disampaikan Dr. Ida Dan Sobat Satat Kemudian Saya mengharapkan Untuk aktif Bertanya Karena Pasti Banyak Pertanyaan Yang Apa Di dalam Perkuliahan Ataupun Pertemuan-pertemuan Di Himpro Satri Itu Belum sempat Dibahas Baik Terima kasih Saya Tutup Sedikit Samputan Dari saya Dan Saya juga Mohon pamit Untuk Kembali Ke Rum di sebelah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Semuanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Dokter Agil Sehat Selalu dok Insya Allah Kalau enggak Ke rumah Kemana-mana Insya Allah Sehat Baiklah Untuk Selanjutnya Akan ada Pembacaan CV Pembicara Di sana Lalu Dr. Hewan Ida Juyati Mas Nur Lahir di Bandung Pada tahun 13 Juni Tahun 1967 Beliau Beliau menyelesaikan Sarjana Kedokteran Hewan Sarjana Kedokteran Hewan Di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Pada Januari 1991 Kemudian Menyelesaikan Dokter Hewannya Juga Difakultas Kedokteran Hewan IPB Pada April Tahun 1992 Kemudian Pengalaman Kerja Beliau Sebagai Dokter Hewan Dimulai Pada tahun 1992 Sampai 1997 Sebagai Dokter Hewan Di Taman Safari Indonesia Cisar Wapokor Dilanjutkan Sebagai Dokter Hewan Di Yayasan Dibon Indonesia Transit Sakwa Bali Pada tahun 1997 Sampai 2002 Sebagai Dokter Hewan Di Ayasan Owa Jawa Lido Sukabumi Pada tahun 2002 Sampai 2006 Sebagai Dokter Hewan Senior Di PT Mek Fauna Pulau Bintan Indonesia Pada bulan Mei 2006 Sampai Bulan Maret 2009 Kemudian Sebagai Manager Koloni Di PT Mek Fauna Pulau Bintan Indonesia Pada bulan 2009 Sampai Bulan Desember 2014 Dan Sebagai Dokter Hewan Di Espinel Foundation Indonesia Profil Dari Januari 2015 Sampai Sekarang Berikut Ada Pelatihan Dibon Dokter Dokter Ida Kemudian Juga Seminar Workshop Dan Konferensi Yang Dihadiri Dokter Ida Baik Sebagai Pembicara Maupun Sebagai Pembicara Nah Bisa Next Baiklah Tanpa Berlama-lama Lagi Teman-teman Pasti Sudah Tidak Sudah Untuk Mendengarkan Dan Juga Memperhatikan Materi Dari Dokter Ida Jadi Kepada Dokter Hewan Ida Juri Mas Nur Silahkan Terima kasih Ini Mas moderator Acara Kilihan Jadi Selamat Sian Semua Selalu Semua Jadi Ini Nanti Pada Kesempatan Kilihan Kali Dini Karena Saya Dima Tentang Temanya Trend Pemeliharaan Satu Lihat Dan Manusia Dampaknya Terakhir Jadi Materi Yang Saya Kepalkan Kepada Kesempatan Ini Tentang Satu Wakti Mata Manusia Dan Jadi Disitu Ada Tujuh Unsur Satu Wakti Matanya Ini Yang Nanti Bertindak Sebagai Penderita Terus Manusianya Ini Yang Sebagai Waktu Dan Menerima Dampak Yang Ini Merupakan Tujuh Unsur Ini Yang Seperti Tadi One Health Kita Jadi Sekarang Ini Segala Kasus Penyelesaian Masalah Sudah Bisa Dilakukan Oleh Sendiri Jadi Sudah Melibatkan Multi Institusi Oke Bisa Lanjut Oh Ya Jadi Sebelum Saya Masuk Matemi Untuk Gambaran Saya Institusi Saya Kalau Aspinal Foundation Ini Mengelola Pusat Yang Dili Di Mata Jawa Jadi Kami Adalah Mitra Dari MAK Disini Hanya Mengurus Di Mata Jawa Yang Maka BN Hampir Semuanya Dirimu Jadi Seperti Diketahui Kita Di Pulau Jawa Ini Ada Spesies Dari Oa Jawa Lutus Jawa Ada Dua Spesies Terima Diantaranya Itu Dili Institusi Kami Hanya Ngurusin Yang Empat Aja Jadi Oa Jawa Lutus Jawa Barat Jawa 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 Kukang Sudah Ada Institusi Lain Yang Ngurusin Tema Yang Yang Akan Dibawakan Pada Kesimpatan Ini Tren Memelihara Satwa Primata Dan Memelihara Satwa Primata Mekun Saya Garis Nyerahi Ini Institusinya Disini Satwa Primata Manusia Dan Jadi Adik-adik Bisa Lihat Disini Ada Tiga Contoh Foto Dimana Disitu Terlihat Manusia Yang Memelihara Primata Yang Sudah Dianggap Seperti Set Animal Jadi Foto Yang Paling Kiri Ini Suriri Terus Yang Di Tengah Awal Jawa Terus Yang Di Kanan Ini Siamang Jadi Kebetulan Ada Siamang Yang Nasar Jadi Awalnya Ini Satwa Primata Ini Yang Kita Tahu Mereka Satwa Yang Semua Setelah Dipihara Oleh Manusia Seperti Satwa Piharaan Jadi Seperti Kayak Gendong Mana Tentu Bisa Gendong Di Apa Tentu Terus Megang Gokong Ini Terus Pake Pemper Pernah Lihat Satwa Pemper Itulah Salah Satu Contoh Perubahan Perlakuan Manusia Di Satwa Timateng Sudah Mereka Pihara Untuk Itu Jadi Di Di Beberapa Slides Kemudian Ini Saya Perkenalkan Tentang Primateng Jadi Kalau Ada Tempat Tanya Tak Kenal Maka Sayang Jadi Paling Tidak Harus Tahu Primateng Itu Apa Perannya Terhadap Mesut Itu Apa Fungsinya Apa Menariknya Buat Manusia Jadi Jadi Kita Bahas Primateng 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 Ini Salah Satu Dari Pemakon Mamalia Yang Seringkatnya Paling Singgir Makanya Primateng Primateng Primus Primateng Menurut Literatur Yang Terakhir Dari Ayat Sriyata 219 Di Dunia Ini Sudah Ada 439 Spesial Itu Baru Spesial 600 Lebih Itu Banyak Banyak Dibandingkan Dengan Mamalia Yang Lain Seperti Kalimpora Kan Gak Ada 61 Spesies Ada Di Indonesia Jadi Kita Boleh Bangga Indonesia Ini Teringkat Ketiga Mega Biodeflexi Yang Memegang Seringat Pertama Tetap Masih Ada 16 Spesies Terus Mada Tengkar 98 Jadi Seperti Kita Ketahui Kan Berhasil Memang Negara Yang Mempunyai Kawasan Tropis Hutan Hujan Tropis Yang Luas Kalau Yang Tengkar Film Amazon Itu Sudah 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 Sepaya Apa Segala Jenis Flora Fauna Ada Di Indonesia Ini Peringkat Terus 38 Spesies Di Antaranya Itu Endem Jadi Tidak Ada Di Tempat Lain Jadi Hanya Ada Di Daerah Hampir 50% Spesies Pemata Di Indonesia Itu Endem Semua Jadi Kita harus Jaga Jangan Sampai Lepunah Atau Nanti Pindah Ke Tempat Lain Sudah Ganti Jadi Kalau Pindah Ke Tempat Lain Sudah Tidak Ada Apa Ya Kalau Di Barang Sudah Ada Tidak Ada Izin Jadi Sudah Tidak Unik Kehilangan Identitas Jadi Sudah Kalau Kita Orang Tindahkan Jadi Sudah Tidak Punya ATP Lagi Ya Aslinya Memang Dia Penduduk Indonesia Tapi Ternyata Nanti Lebih Banyak Berkembang Di Tempat Lain Sudah Bukan Tribumi Lain Itu Jadi Ada Awal Jawa Dukung Jawa Tenggat Dukung Jawa Tenggat Satu Lagi Ada Kupang Tapi Kami Tidak Ngurus Ada Institusi Lain Jadi Kalau Saya Mau Kupang Bisa Keian Digogorkan Berkat Tuh Tuh Bukan Lebih Banyak Banyak Tuh 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 Lima Jenis Ini Dilindungi Dan Ancamanya Punya Tuh 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 Informasi Lagi Untuk Tuh Tuh Duh Itu Kita Tahu Sat Dua Sat Spesial Tapi Memang Sejak 2014 Sudah Digadakan Spesialnya Jadi Ada Jawa Barat Dan Jawa Timur Nah Untuk Yang Jawa Timur Ini Yang Nanti Ketemu Berwasannya Oren Untuk Anakan Dukung Atau Semua Polo Bumi Lish Maki Makan Gaur Itu Pada Tahapan Bagi Semua Kelihatan Oren Jadi Kalau Ada Jalan Jalan Kehitan Lihat Lutung Bawa Oren Itu Masih Bagi Ataupun Ini Kaitannya Dengan Perdagangan Liar Itu Biasanya Suka Lihat Lihat Di Pasar Burung Lutung 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 Karena Orang Tidak Tau Lutung 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 Lanjut Suara Suara saya Cukup Jelas Jelas Oke Terus Untuk Di Benua Asia Sendiri Primata Ini Tersebar Di 22 Negara Ada 119 Spesies Jadi Banyak Benua Asia Karena Memang Benua Asia Ini Yang Cukup Luas Tawasan Jutan Profis 113 Spesies Ini Sudah Dikategorikan Sesuai Status Konsentasinya Jadi Sekitar 17 Spesies Atau 15 Persen Ini Sudah Terancang Atau Critically Embedded Dan 45 Spesies Atau 45 Persen Sudah Embedded Dan 25 Spesies Atau 23 Persen Vulnerable Jadi Vulnerable Ini Masih Rata-rata Sisanya Belum Dilindungi Atau Masih Termasuk Aman Saya Bilang Tanda Petik Termasuk Aman Itu Masih Tanda Tanya Ya Karena Ada Kemungkinan Kalau Misalnya Habitatnya Lama-lama Terancang Tapi Karena Mereka Isilanya Dari Sisi Perilakunya Mereka Mereka Bisa Berkahan Dan Bereproduksi Dimatius Makanya Berkannya Mereka Berkahan Jadi Ini Foto-foto Contoh Empat Spesies Yang Termasuk Stifically Endanger Yang Kiri Ini Oal Jawa Terus Yang Bawahnya Itu Siamang Dan Yang Siamang Yang Sudah Banyak Istilahnya Institusi Yang Mulai Bekerja Dengan Spesies Untuk Menyelamatkan Dalam Kaitannya Dengan Konservasi Memang Selain Ancaman Pada Satuannya Sendiri Tapi Rumahnya Juga Banyakan Sudah Terancang Seperti Kalau Pekantan Di Kalimantan Terus Siamang Di Sumatera Kalimantan Seorang Kan Juga Ada Di Sumatera Kalimantan Kalau Jawa Selain Di Tulau Jawa Di Sumatera Kalimantan Ada Jenis Oang Tapi Endemis Sana Spesies Bisa lanjut Nah Dari Taksonominya Atau Klasifikasi Dari Kingdomnya Semua Termasuk Hewan Jadi Di Makhluk Hidup Kita Kan Hanya Ada Dua Tungguhan Dan Hewan Sebenarnya Manusia Ini Kan Secara Taksonomi Masuk Ke Kingdom Animalia Hanya Nanti Beda Orgenya Termasuk Makanya Primata Ini Kan Ada Primata Dan Ada Primate Atau Non-human Primate Jadi Yang Satuanya Masuknya Non-human Kalau Yang Primata Kan Sebenarnya Terus Filumnya Kondata Termasuk Yang Hewan Berkulang Bakal Terus Orgenya Jadi Dari Orgenya Primata Ini Secara Besarnya Ada Dua Kelompok Jadi Kalau Yang Termasuk Prosimian Ini Primata Yang Primitif Kenapa Disebut Primitif Yaitu Bentuk Contohnya Ada Tukang Lemur Karsius Jadi Kayak Ada Kalau Yang Sempat Nonton Film Jadi Matanya Gede Tidak Seimbang Terus Juga Pola Hidupnya Juga Lain Juga Pada Dunia Mereka Kebanyakan Makannya Juga Tidak Khusus Kebanyakan Makan Terangga Insek Tidak Terus Yang Kedua Ordo Yang Keduanya Antropoidea Ini Terbagi Agar Monyet Dunia Lama Dan Monyet Dunia Baru Nah Untuk Yang New World Month Ini Kebanyakan Spesies Amerika Amerika Jadi Kalau Secara Anotomi Untuk Monyet Dunia Lama Monyet Dunia Baru Itu Ada Yang Bisa Divedakan Dari Romba Hidup Sebenarnya Kalau Yang Monyet Dunia Baru Romba Hidupnya Lebih Menghadap Ke Tamping Jadi Kelihatan Sepertu Hidupnya Itu Gede Banyak Hidupnya Kecil Rata Rata Jadi Contoh Spesies Ada Tamarin Yang Orang Terus Yang Tengah Ini Kapucin Terus Yang Di Atas Lagi Terus Mohon Maaf Dokter Ida Suaranya Masih Kemyuk Masih Dian Mungkin Dokter Oke Sudah Terdengar Ya Sudah Dokter Oke Jadi Untuk Yang Monyet Dunia Baru Ini Sudah Banyak Dijadikan Eksotik Jadi Di Petsio Petsio Sudah Ada Yang Tua Terus Banyak Yang Kita Juga Sebenarnya Gak Tau Ya Di Negara Asalnya Ini Kan Kebanyakan Asalnya Dari Amerika Tengah Statusnya Bagaimana Tapi Kalau Misalnya Sudah Diperdagangkan Seharusnya Itu Hasil Penangkaran Untuk Meng-export Pun Ada Ujimnya Dari Usukan Surat-surat Itu Sembarang Yang Klasifikasi Kedua Kedua Monyet Dunia Lama Ini Yang Banyak Dapat Di Indonesia Untuk Monyet Dunia Lama Ini Ada Dua Sepan 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 Daun Dan Juga Grup Makakal Makakal Masuk Sepan Sepan Dan Yang Hominoidea Ini Yang Termasuk Dengan Perak Jadi Hilobatidea Yang Jenis Diben Homidea Ini Yang Jenis Orang Utan Sumpase Gorilla Dan Manusia Itu Sebenarnya Masuk Disitu Tapi Genusnya Homo Bisa Lanjut Lanjut Jadi Bisa Dilihat Sebaran Primata Di Dunia Ini Selain Spesies Yang Paling Banyak Dia Pun Ada Hampir Di Semua Genua Kecuali Di Genua Australia Jadi Paling Kiri Amerika Ini Sebarannya Hanya Menyek Dunia Baru Termasuk Familinya Ada Kali Sidi Kali Sidi Sidi Yang Saya Bilang Kapukin Samarin Sidi Benua Afrika Dan Benua Asia Lebih Bervariasi Banyak Jadi Ada Dari Sep 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 Dari Kolog Gine Hidabat Ide Dan Komun Komun Bisa Dilihat Di Indonesia Tuk Banyak Dia Ada Sekitar 6 Famili Ada Disitu Di Indonesia Terus Di Jepang Pun Ada Di Yang Atas Kebanyakan Sep 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 Terus Untuk Genua Asia Itu Kebanyakan Di Asia Tenggara Jadi China Vietnam Kamboja Itu Saya Dengan Memangkannya Tapi Hanya Family Leba Tide Sep Sep Tide Dan Loris Ternas Loris Ternas Itu Masuk Tukang Untuk Yang Asia Di Atas Itu Tidak Ada Karena Memang Tidak Ada Hutan Hujan Tropis Nya Hutan Hujan Sudah Dini Jadi Biasanya Hutan Hujan Tropis Itu Ada Dari Setulis Tua Terimata Memang Tinggal Di Bukan Jat Tropis Terus Ada Di Pulau Kecil Di Benua Afrika Madagaskar Untuk Yang Lemur Endemis Oke Lanjut Slide Berikutnya Jadi Ini Yang Lebih Jelas Beberapa Buka Sebelum Slide Ini Yang Lebih Ringkas Dilihat Primata Terus Ada Yang Masuk Kera Primata Primitif Ini Spesies Yang Ada Di Indonesia Seperti Untuk Kera Ini Kita Sudah Tahu Men Ya Kera Itu Memang Primata Yang Tidak Berekon Terus Kalau Monyet Yang Berekon Jadi Yang Kera Ini Ada Kera Besar Dan Ini Traksil Ini Maksudnya Siamang Sama Oa Kalau Kera Besar Kera Lutan Terus Monyet Ada Monyet Daun Monyet Yang Masuk Lutun Suri Dan Monyet Makaka Terus Kalau Yang Monyet Primitif Ada Tansu Sama Tukang Tansu Lanjut Setelah Tadi Kita Kenal Jenis-jenisnya Setiap Jenis itu Punya Perilaku Sendiri Perilaku Primata Itu Kenapa Kita perlu Tahu Perilaku Primata Karena Ini Juga Yang Terus Satu Mungkin Yang Merupakan Daya Tarik Kenapa Orang Terus Primata Karena Mereka Terus Laku Yang Banyak Masing-Masing Spesies Perilakuinya Lain-lain Jadi Primata Ini Ada Yang Jurnal Atau Ada Aktif Pagi Hari Seperti Kita Melakukan Aktifitas Perti Manusia Yang Kerjanya Dari Pagi Dari Matahari Terbit Sampai Matahari Terkenal Ada Juga Yang Melakukan Aktifitas Karyanya Pada Malam Hari Yang Malam Hari Ini Biasanya Yaitu Seperti Buka Terus Terus Jadi Bisa Kelihatan Dari Matanya Yang Besar Karena Itu Punya Kemampuan Melihat Kegelapan Merefleksikan Cinar Lebih Banyak Pada Dini Gelap Jadi Mereka Lagi Kritis Di Malam Terus Ada Juga Yang Di Siang Hari Ini Juga Menentukan Kenapa Nanti Pada Pemeliharaannya Harus Diperhatikan Juga Karena Kalau Aktifitas Nanti Dari Sisi Makanan Juga Ada Yang Kepora Makan Keraja Kepora Makan Kepora Makan Atau Om Kora Segala Dimak Terus Dari Tempat Melakukan Aktifitas Atau Pergerakan Ada Yang Arboreal Atau Terestereal Aboreal Itu Banyak Menghabiskan Waktu Di Atas Kepora Sedangkan Terestereal Itu Di Bawah Jalan Terus Terus Dari Cara Berjalannya Ada Cara Menggunakan Alat Logo Ada Ada Yang Dipedal Jadi Ada Yang Jalan Dipedal Ini Seperti Orang Jadi Hanya Dua Kaki Ada Ada Jadi Ngorondang Jadi Merangkak Jadi Tangan Dipedal Terus Dari Pola Sosialnya Ada Poligami 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 Ini Satu Jantan Kalau Poligami Satu Jantan Banyak Terus Dari Kelompoknya Ada Yang Hidup Secara Seliter Ada Hidup Berkelompok Ata Bersuara Masing-masing Spesies Punya Kelilaku Yang Berlainan Nah Ini Ada Contoh Foto Contoh Foto Yang Dikiri Ini Dari Jenis Oa Yang Melakukan Beraktiasi Jadi Berayun Untuk Melakukan Pergerakan Atau Perpindahan Yang Di Kanan Ini Bekantan Ataupun Jenis Hutung Atau Menyak Jauh Yang Melakukan Liping Atau Lompak Untuk Berpindahan Nah Untuk Yang Skema Yang Di Kanan Ini Jadi Bisa Melihat Pola Atau Cara Bergerak Terimata Yang Ada Di Agara Atau Di Jadi Yang Pertama Ini Arboreal Walking Ini Menyadi Monyet Kemakan Balun Jadi Ngorondang Dia Di Dahan Jadi Itu Perlu Keterampilan Tidak Gak Gampang Merangkak Batang Pohon Atau Istilahnya Kalau Kita Meniti Jembatan Yang Cuma Satu Batang Pohon Tidak Gampang Harus Punya Keseimbangan Itu Keterampilan Sendiri Yang Terus Yang Bawahnya Terestri Terestri Orang Sama Seperti Orang Jadi Ada Yang Sebal Ada Yang Biasanya Jenis Makak Sekolah Pergerakan Yang Ketiga Nackle Walking Jadi Merangkak Jalan Kuali Sebal Tapi Dia Pakai Tangan Ini Jenis Orang Hutan Kita Berilah Nackle Walking Jadi Pakai Tangan Untuk Nunggu Yang Ketiga Yang Empat Kelima Ini Bawah Bung Galoxin Ini Banyak Dilakukan Oleh Monyet Dunia Dari Biasanya Di mata Di mata Kecil Di Kekon Jadi Galoxin Ini Hampir Cikah Ya Lanjut Lanjut Nah Dari Ini Kita Bisa Kaitkan Dengan Ekologi Untuk Semua Spesies Trimata Di Jadi Mereka Terilaku Terilaku Ini Yang Berpengaruh Terhadap Ekologi Jadi Kalau Ada yang Berubah Terjadi Perubahan Di Lunturan Jadi Seperti Home Range Ada yang Home Range Sekian Ini Tambah Tambah Dekat Tergantung Dari Periaku Sosial Jadi Primata Yang Kelompok Besar Terus Lokomosis Saip Jadi Cara Bergerak Ada yang Dikadal Dikadal Ada yang Memang Di Koron Terus Dia Aktifitas Ini Jadi Ada yang Diurnal Ada Saat Ada Masa Hari Dia Aktif Atau Di Malam Hari Ataupun Paro Paro Terus Tropic Build Ini Lebih Ke Polang Makan Jadi Ada Makan Daun Ada Makan Daun Buah Ada Buah Buah Aja Ada Selanggar Ataupun Ada Daun Buah Dan Selanggar Body Mask Ini Dari Kuran Ada Yang Memang Kecil Sedang Ataupun Gude Jalan Kan Contohnya Kalau Jodoh Ini Jadi Seperti Kalau Sedat Maka Kalau Yang Kecil Ini Bang Saktum Akten Hidupi Meskong Menyekudya Baru Biasanya Rata Rata Kecil Kadang Sake Tidak Terus di kehadiran ada di hutan primer, ataupun di hutan sekundar, ataupun di hutan dataran lindah. Dataran lindah ini berarti kan koko nanya sedikit, jadi mereka lebih bergeraknya lebih banyak keresperil. Kalau di hutan topis yang padat, pohonnya mereka lebih banyak menghubungkan waktunya di pohon, di arboreal itu. Dari sisi topis konservasinya, identifical, endangered, vulnerable, NT ini not present, berarti tidak terlindungi juga, less present, masih belum dilindungi. Trend populasinya ada yang meningkat, ada yang stabil, ada yang meningkat. Nah, dari populasi trend ini nanti akan menentukan status konservasi spesial tersebut. Tapi untuk menentukan status konservasi ini juga perlu kajian dan perlu survei-survei yang banyak, yang memang fiable, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa si spesial ini nanti menentukan status konservasi prosesnya panjang, jadi enggak bisa lihat hanya di satu bayar waktunya, jadi nanti pemikirannya harus sudah makro. Terus geografi prialem ini harus dilihat dari seluruh dunia. Nah, untuk jenis-jenis yang dilindungi, ini sudah ada institusi atau secara nasional yang memang banyak melakukan kajian. Jadi, kalau adik-adik nanti mau lihat, bisa buka website-nya IUCN. Itu yang memang institusi secara internasional yang benar-benar melakukan kajian atau mensurvei, mengumpulkan data-data semua jenis hewan. Jadi, tidak hanya primata saja. Jadi, semua biodiversitas, flora dan pahunnya di situ. Bisa kita bayangkan, bukan ribuan lagi, sudah puluhan-puluhan atau ratusan jenis di situ. Lanjut. Masa slide berikutnya. Tadi sudah mengenal tentang tributannya, jenisnya, terus perilakunya bagaimana, ada di mana-mana, dan sekarang, kenapa ini primata ini punya peran apa sih dalam persisim. Di sini, di gambar ada gambar, ya, berlaki saya, bisa kita lihat, ini contohnya hutang-hutang tropis, ya. Karena kalau ada kawasan ditanya, cukup banyak. Kerimata ini mempunyai level masing-masing. Jadi, ada yang menghabiskan aktivitasnya di cara serial, di bagian lantai jika, bisa dilihat. Tentunya, ya, bisa secara logis, kita tahu, yang kurangnya gede-gede lah yang dibawa. Karena kalau dia sampai bisa banyak-banyak, pohonnya pada rumput. Jadi, memang, dari situ, ya, kita lihat, dari bagian yang tadi, ya, ecological trade itu bisa dilihat. Untuk primata yang ukuran besar, otomatis dia mempunyai habitat lebih baik, di lantai bawah, ya. Terus, yang untuk ukuran sedang sampai kecil, dia bisa ke atas. Nah, paling atas ini tentu yang memang punya pergerakan yang memungkinkan mereka bergerak dari pincang-pincang. Itu yang merupakan satu, apa ya, jadi, satu rangkaian kilaku yang memang sudah diciptakan untuk menempati porsinya atau tempatnya masing-masing dibuka. Makanya, dalam satu kawasan depan, kita bisa membuka juga dari bagiannya, porsi tempat, dan juga punya jadwal yang masing-masing, kan, mereka menempati kawasan itu. Jadi, bisa harmoni secara alami. Jadi, primata ini memang hidupnya di tahun yang praktis. Jadi, di seta tadi kita sudah tahu, jadwal ini ada di tiga genua, juga Amerika sang setia. Terus, primata ini juga punya fungsi mereka sebagai mangsa. Bisa dimakan, jadi ada predator. Mereka juga predator, bisa memangsa juga. dan juga dengan kaitan yang mangsa dan kemangsa, tentunya mereka punya peran di rantai makanan. Untuk keperlaksanaan proses di sini, kalau rantai makanan ini kan kita bicaranya sebagai producent, konsumen, sama pengurai. Untuk pengurai. Untuk pengurai ini, perannya nanti sebagai penebar biji. Karena primata ini kan banyaknya makan buah. Terus, dia pergerakannya cukup mobile ya. Jadi, tidak diam di tempat. Terus, punya home range yang cukup kuas. otomatis dia bisa mendistribusikan. Output hasil cermat. Kan buah ini tidak pencermat. Pasti akan keluar lagi itu sebagai buah. Kita sebagai penebar. Ini yang nantinya akan punya buah kunci sebagai regenerasi bukan. untuk rekoristasi secara alam sebenarnya diperlindungi. Jadi, udah nggak usah pusing-pusing ngadain program menanam seribu pohon. Asal dijaga keberlangsungan hidupnya 5 tahun, hutan otomatis akan mengalami regenerasi secara sendirinya. Nah, seperti kita ketahui, hutan ini punya peran penting. bagai sumber air, sumber oksiden. Nah, jadi itu yang ekosistem yang istilahnya harmoni ya kalau dibuat. Tapi, kenapa? Sekarang-sekarang ini banyak masalah. Jadi, kalau dilihat dari instruksi sabwanya, instruksi ikannya, peninggungannya, aman ya. Karena tidak ada gangguan. Bisa lanjut slide berikutnya. Nah, miliran sudah ada pihak ketiga. yang menggambil, otomatis keimbangan ekosistem itu yang akan imbalans. Tidak seimbang lagi. Nah, jadi untuk ancamannya, untuk primata umum ya, secara umum sudah hanya primata jawa saja. Sudah adanya degradasi habitat. Degradasi habitat ini bisa, habitatnya sudah berlindungi. jadi yang tadinya ditebangi, jadi larang, ataupun habitatnya sudah tidak layak. Jadi, mungkin di sekitarnya sudah banyak di daerah dibuka, pemikiman, jadi sudah cocok sebagai habitat. dan nantinya pada kondisi habitat ini, banyak menurutkan kasus. Jadi ada misalnya, kasus-kasus ya, misalnya, hutan yang baru dibuka, untuk dijadikan sedikit sair, otomatis, pemikiman itu kan, harus kemana? contohnya lari, jadi terkampungan yang tersebut. Itu menurutkan konti. jadi anaknya sesatuan primata. Itu menggabung manusia. Tidak ada manusianya dulu, ada yang mada-mada, bikin masalah. Kalau rumahnya sesatuan itu yang dirusak, kalau bisa lain-satunya. Aneh ya, manusia-satunya. Nah, jadi sebagai gambaran, di sini untuk Pulau Jawa aja. Bisa dilihat di petak ini, kawasan di kamer ini yang masih hijau, terus yang hitam ini, salah satu contoh ya, kawasan penyebaran dari Wajawa. Bisa kita lihat, semuanya sudah tidak mumpul. Jadi sudah terlupakan titik-titik. Yang itu, yang istilahnya, bukan kawasan yang ideal untuk penyebaran. Ataupun untuk satu lain ya. Jadi sudah terkecah-kecah. Jadi tentu diantaranya, sudah banyak daerah kebatasan, yang bisa menghidupkan konflik. Terus untuk di Jawa Tengah, kita lihat juga, kawasan hutan-hutannya sudah hampir, sudah ada. Cuma bisa kita lihat, beberapa titik saja. Di Jawa Timur masih ada. Di Jawa Timur ini masih banyak, kawasan hutan yang, kawasan konsertasi ya. Banyak, Taman Nasional kan di sana, ada Balungan, Mas Kuro. Nanti kita terjaga di kawasan konsertasi. Di Jawa Barat juga ada beberapa kanal nasional, ada Halimun Salam, terus di Turbulan, di Barat, terus firman, Merapi, Merapi di Jawa Tengah. Jawa Tengah di Cip, cuma ada satu. Jadi itu, Merapi Merbagi. yang makanya, ancamannya cukup tinggi juga, untuk sesuatu, kekepayaan. Selebihnya, selain dari kawasan konsertasi, hutan-hutan ini yang dulunya, jadi hutan produksi, untuk hutan, jadi diambil kayu. Nah, mungkin sekarang-sekarang ini, hutan itu sudah hutan-hutan produksi lagi, kosong, sementara si penghuni-nya, masih hidup dan berkembang biar dengan baik. Ancaman yang kedua, yaitu perguruan liar dan perdagangan ilegal. Nah, ini yang, ancaman ini yang nanti, memindukan, banyak satwa-satwa, yang sudah berjutan, itu dijadikan, sapa-sapa. Sekarang ini, karena adanya teknologi, banyak yang berkembangkan, itu sudah pilihan neksos. Contoh-contohnya, kita ketahui, satwa-satwa yang, primata yang dipergatakan ini, tentunya masih kecil, atau masih bagi. Nah, untuk, satwa-satwa yang masih bagi ini, yang seumuran seperti itu, mereka kan semestinya, masih tinggal dengan tidur. Karena rata-rata, untuk satwa-satwa, usia sapi, lepas dari induk itu, dua tahun. Nah, untuk usia segini ini, ada yang baru, beberapa hari lahir, apapun satu minggu, itu sudah diburu. Gimana cara burunya? Ya induknya, lagi. Nah, kebayang saja, kalau cara, perguruan seperti itu, lama-lama kita kan habis, istilahnya memotong, lantai reproduksi, dari, misalkan tersebut, berlangsungan, atau reproduksi kita, karena induknya kan dibunuh. Ada lagi, beberapa saat waktu mata itu, yang mereka punya, sistem sosialnya monoban, jadi hanya ada satu jantan, satu deputin, atau disebutnya pasangan kejati. Nah, kalau salah satu, dunia dibunuh, misalnya si, hidup bikinnya dibunuh, masih linduk jantan ini, dia tidak akan cari. Bekina yang lain, tidak, putus satu, apa, satu keluarga. Nah, itu yang dimaksudkan, kenapa cepat, gunanya spesies, untuk yang sistem, poligami mungkin bisa, satu induk mati, tapi ada beberapa, hidup lain masih sedikit, bisa berlangsung. Tapi kalau misalnya, kecepatan perguruan, itu lebih cepat, daripada kecepatan reproduksinya, lama-lama kan, lama-lama kan, lama-lama. Nah, bisa dilihat, gitu itu, bayi-bayi, terus belum, ini yang, kelihatan di, perguruan, tapi mungkin yang, kalau kemburuan, mungkin lebih banyak, karena akan ada, yaitu, kematian, selamat, persalaman, itu, karena, ada informasi, di, yang sekarang masih aktif ini, perguruan, di daerah Jawa Timur, itu ada informasi, hampir tiap, dua minggu, mereka masuk, ke daerah barat, istilahnya ya, ke pasar-pasar lah ya, nah, bisa dibayangkan, mereka berapa, mantap, sekali mantap, mungkin, 20 ekor, tapi mungkin, yang bisa, nanti akhirnya, sampai ke pasir, paling hanya, 20 ekor, selesainya mati, mati dengan siap-siap, kalau kita bayangkan, akan, mempercepat, penurunan populasi, di alam, sementara, mereka, siklus, produknya, kan, selama, mungkin, pengetulan, nyapi, dua tahun, jadi, kalah cepat, matang, selamin, bisa berdeproduksi, ada yang, 4 tahun, sampai, 5 tahun, sedangkan, berburu, 2 minggu, sekali, lama-lama, habis, lanjut, terus, dari, tadi, seperti, penjelasan, mengenai, pelaku, terus, timus, di satwa, tentunya, dalam, timata ini, menentu, dengan manusia, jadi, memang, banyak, yang dijadikan, karena, lihat, tadi, contoh-contoh, spesies saja, kita lihat, mukanya, temut-temut, yang, itu, masih bayi, banyak, yang, yang, terasa gemes, pengen, tiara, kan, adalah daya tarik, kita, jadi, ada yang, di tiara, seri, satu, tiaraan, ada yang, seperti bayi, karena, seperti bayi, anak, itu, memang, seperti bayi, apalagi, yang, berjuru lebat, mukanya, ini, merupakan, daya tarik, sendiri, itu, itu, terus, faktor lain, juga, limata ini, termasuk, hewan yang sedar, dan, bisa, diajak, komunikasi, bisa dilatih, dan, jadi, banyak, yang, mengeksploitasi, menjadi, sosial atraksi, terkenal banyak, kan, maka, dipergunakan, sebagai, terkenal banyak, untuk, 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 atraksi, ada, dipakai, baju, itu, lah, melihat, itu, salah satu, sebenarnya, dikaitkan, dengan, kesedaran, itu, sudah, apa, berkentangan, karena, memang, itu, tidak, mencerminkan, mereka, untuk, berperilaku, secara alami, mana, ada, satu, waktu, waktu, istilahnya, ya, manusia, ini, menjadikan, tidak, meskipun, tidak, melakukan, secara, tapi, ngebulinya, secara, jadi, si, 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 tidak, bisa, secara, hal, hal, yang, ancaman, yang, paling, penting, lagi, jadikan konsumsi, mungkin, kalau, di Indonesia, jarang, kita, tapi, di Afrika, di Afrika, masih banyak, yang, mengkonsumsi, primata, bagai, sepul, buruan, dan, seperti, ketahui, di Afrika, ini, spesialnya, banyak, kerakuan, besar, tuh, yang, banyak, membawa, agen, agen penyakit, yang, kita, jadi, mereka, benar, berburu, dijadikan, makanan, contoh-contohnya, aduh, kalau, kita lihat, ngiris, ya, ada yang, gorilla, gorilla, kan, kita lihat, kan, imu, itu, gitu, mereka, berburu, kayak, makanan, terus, ada juga, yang, hanya, bagian-bagiannya, aja, jadi, kepala, ataupun, tangan, itu, itu, kita masih, banyak, yaitu, untuk, untuk, merubah, sekolah, nah, dari ancaman-ancaman itu, tentunya, akan, terjadi dampak, yang jelas itu sudah menimbulkan kerugian ekologi. Kerugian ekologi ini menurunkan antara lain yaitu menurunnya populasi yang nanti ancamannya bisa habis, spesies itu bisa timah, karena yang banyak dibuat, menjadikan satu piharaan ataupun hatinya terancam. Terus, untuk satwa-satwa itu, kadang ada pola pikir, ya sudah misalnya ini, satwa ini sudah ada di wahadikan, atau dalam satwa-satwa itu sudah dibuat, bisa saja nanti, ya sudah, supaya untuk memperbaiki populasi yang di alam, kita lepaskan lagi saja, setelah dia tidak kemudian itu, karena satwa-satwa itu sudah mengalami perubahan terlaku dan sudah beradaptasi hidup dengan manusia. Jadi istilahnya, satwa-satwa yang sudah beradaptasi hidup dengan manusia, otomatis natural skill atau kekampiran alamnya dia insurvice di hadisannya sudah berkurang, karena selama hidup dengan manusia itu, skill-skill alamnya itu dipetan, karena manusia memperlakukannya tidak semestinya. Tidak sesuai dengan perilaku awal asli mereka di titan. Terus, selain itu juga faktor biaya, untuk biaya rehabilitasi ini tidak murah, untuk satu spesies atau berbagai macam spesies itu akan lalu-lalu, terbentuk tingkat proses rehabilitasi, apapun seberapa lama atau seberapa jauh mereka sudah mengalami perubahan terlaku yang tergantung dengan manusia. Karena kan istilahnya, sebagai contoh saja ya orang, kita aja, yang istilahnya nih, sudah lama hidup di Indonesia, sudah terbiasa makan, terus hidup dengan kondisi Indonesia, terus terbiasa tindak luar negeri yang iklimnya sayur, terbiasa tindak luar negeri ke musim dunia. Tentunya perlu, atau perlu waktu untuk beradaptasi. Belum lagi makanan, biasanya ketemunasi, duluan suruh makannya cuma roti, kadang dalam proses adaptasi itu pun juga ada yang sakit, itu pun sama nanti dengan, prinsipnya dengan sakwa yang proses rehabilitasi untuk mengembalikan ke habitat melancur. Terus, yang jelas, hewan-hewan yang sudah sempat tinggal di luar habitat, akan di luar fisik api. Meskipun nanti dalam proses rehabilitasi ini, bisa melihatkan nanti, tapi mereka tidak akan sempat. Penting lagi dampak ini, yaitu potensi yang menjadi penularan penerbitasi, di luar sistemnya, faktor penting, yang harus diperhatikan, kalau kita mulai memilih alat-satunya. Karena banyak soal emosus, apapun ini sekarang, di existirah di luar kan, soal emosus, katanya dari Sargalia. Dan banyak yang jadi energinya, jadi mulai timbul lagi kasusnya. Itu yang harus kita memilih alat-satunya. Untuk soal emosus-soal emosus ini, juga banyak yang belum diperhatikan. Taktor genesisnya, dinamikannya, makanan semuanya. Salah satu contoh saja yang, pandemi sekarang ini, COVID-19. Yang ini memang asalnya dari Sargalia. karena akibat ilah manusia, ilah dan ilah manusia, yang mulai apa, makan sargal yang aneh-aneh, akhirnya menjadi siap ke manusia. Ini kita masih usaha. Ini baru salah satu contoh. Tapi sebenarnya, kejadian soal emosus-soal emosus, pandemi, soal emosus yang menunjukkan pandemi ini, sudah lama sih. yang paling terkenalkan, Eboa. Karena ya asalnya dari biaya. Ini bisa sebenarnya, salah satu contoh. Kasus pandemi dari, soal emosus yang menunjukkan. Akibat ilah manusia, berubahnya kesempatan. Tapi ya kadang, manusia ini kan, predator yang paling tinggi. Yang tersebut juga yang tinggi. Dengan kejadian ini, Ebola bisa ditangani, ada obatnya, udahlah, bikin lain. Nanti ada pandemi yang lain. Pandemi berjaya ke atas, sekali-kali. Ini sekarang, pandeminya belum bisa diapain, jadi masih, mau nurut, mau patuh. Saya nggak tahu nih, nanti bisa pandemi. Tapi sudah selesai, sudah ada. ini sudah ada obatnya, sudah ada pencerahan, akan tumbuh akalat, kalau misalnya, berlaku manusianya juga begini. Terus balik. Contoh disini, ada, untuk kasus Ebola ini, memang akalnya referkualnya kan, UF boner, diakukkan. Terus virus ini, mali mediator, ada post-transmiti lainnya. manusia beraktifitas, dengan post-transmiti itu, bisa terkira, jadi penelaran kepada manusia, ada tunjuk kasus, ada penanganan, bagaimana menentasinya, nanti akhirnya akan terjadi. Sudah ada, sudah ada, sudah ada, sudah ada, sudah ada, sudah ada, dari bagiannya kan gampang ya, ini-ini-ini. Tapi ternyata, proses pandemi ini kan, nggak pendek. Nggak cukup satu tahun, mungkin bisa tahu, kita rasain aja, proses yang, akan nanti, memang, output dari pandemi ini, memang akan terjadi, terbaik. Jadi, dari sisi, baik, mungkin, memang, pandemi ini, hanya gentil ya, nanti manusia, ataupun, yang menjadi manusia, untuk introspeksi, atau yang, mereka lakukan, terhadap hal, terhadap keindahan, memang terjadi, perubahan, keindahan, kita bisa, lihat di sisi, di sini ada, ya, yang salah satu kajian, saya ambil, sudah dari internet sih, untuk gambaran aja sih, pengaruh, apa, kasus, soal musis, pada, maka, akibat, adanya, kebanggaan manusia, jadi, di sini, beberapa, kasus, yang disayangi, di beberapa dunia, kita dilihat, selama di dunia, di dunia, Amerika, ada selama kasus, mungkin, kecil-kecil ya, tapi kalau dihitung, mungkin bisa dilihat, terus, untuk yang, diahit, B, T, dan B ini, untuk B ini, dilihat dari, si hostnya, jadi memang, ini, diperuntukkan hostnya, yang namalian, yang hostnya namalian, di sini, di sini, ternyata, memang, ada tiga yang besar, yaitu, yang si hostnya itu, ada Roden, Carnivora, sama Bati, di sini sekolah lawan, yang cukup juga, dari host yang dari livestock, dari pinata, ataupun, terima kasih, jadi, tiga, rumpok host ini, orang-orang, karena, ini memang, potensial, membawa, agen, so-obusis, atau gen, dan, terus, untuk yang, biografis ini, dari, sisi aktivitas, perubahan, perlaku, manusia, jadi, yang paling besar, itu, karena, adanya urbanisasi, jadi, pergerakan, pertindahan musim, dari pedesaan kota, jadi, menimbulkan, kepadatan, sebenarnya, makanya, salah satu faktor, juga, dengan adanya, kepadatan, populasi, di tempat, itu, akan menyebabkan, menyebar, penyakitnya, terus, yang kedua, ada, apa, deforestasi, terus, juga, ada, ada culture, ataupun, fragmentasi, di situ, akibat, ulah manusia, itu kan, jadi, deforestasi, pengurangan, habitat, makanya, ada, kan, satwa, yang, mungkin, kita, tidak tahu, apakah, itu, membawa, akhirnya, akan, hidup, membesarkan, hidup, terus, yang, kedeknya, dia, di sini, itu, agen, ada, bakteri, ada, virus, ada, parasit, kita lihat, yang, porsi, paling besar, itu, justru, yang tidak, spesifik, non-spesifik, jadi, belum, tahu, agen, ini, PR besar, untuk, kita, yang, nanti, berkesimpun, di, medis, konsertasi, apapun, sudah, kita berkehewan, karena, banyak, agen-agen, yang, kita tidak tahu, yang, memang, sebenarnya, dari, saya, oke, bisa lanjut, dokter, saya berapa lama lagi ya, mohon maaf, luter, empat menit lagi, ah, ya, oke, cepat kok, udah, jadi, berkaitan dengan dampak tadi, yang misalnya, biaya yang tidak merah, terus, hewan itu tidak bisa langsung, untuk kembalikan ke alam, misalnya, sebelumnya, jadi, untuk hewan-hewan, satu primata, yang sudah dikira, yang itu, kalau untuk dikembalikan ke alam, harus mengalami, kelahan-kehapan rehabilitasi, yang, kemanya, bisa dibuat di sini, jadi, setelah, masuk ke, pusat rehabilitasi, tentunya, akan mengalami, karantinnya, minimal 90 hari, dari situ, mengalami, proses sosialisasi, sesuai dengan spesiesnya, sesuai dengan spesiesnya, dan, perilakunya, jadi, apakah dia hidup, menurut wang-wang-wang, ataupun, berpasangan, itu, yang harus disesuaikan, nah, di dalam, proses sosialisasi ini, juga, akan mendapatkan, penyesuaian makan, penyesuaian, tempat tinggal, jadi, baga, untuk melatih lokomosi lagi, dan juga, penyesuaian, untuk, berinteraksi sosial, dengan, karena, kan, tadinya, dia hidupnya dengan manusia, terus, dari situ, dan, proses sosialisasi ini, tidak ada patokan waktu, tergantung, ini, ada yang bisa, enam bulan, bisa, 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 berkauan-tau, baru bisa, siap, nanti, di rumah siar, pada saat, siapa itu, siap, itu, kekakpian, secara fisik, dan mental, harus, disiapkan, kekandang, habis loki, di lokasi, kelekatan, kelekatan, bagaimana, 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 di sini, dari, secara kekas, bisa dilihat, prosesnya, tidak makan waktu, satu, atau dua tahun, dan, yang, bakal dihabiskan, sesuatu, selama bulan, kita bisa bayang, tempat kami, sudah merehabilitasi, kita 24,000, yang, mayoritas, diuruskan, kita bisa lihat, persentas, kita lanjut, nah, dari 24,000, hanya, sampai sekarang, ini kami beroperasional, dari, sampai sekarang, bisa lanjut, ke, selesai, dari 2010, sampai sekarang, berarti, diuruskan, 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 dari, sekitar, bertiga ya, 30 persen, dalam, kurumatis, diuruskan, ini memang, cukup lama, proses itu, tidak, semudah, akan membalikkan, dan, dari 77, ini, kita siapkan, presentennya, bisa dilihat, mengetahkan, soal, ada, dan telah lahir, 4 bayi, 3 bayi, dan 4 bayi, tidak, tidak mudah, karena, begitunya, mereka, bisa, bereproduksi, berarti, mereka, sudah bisa, beratakan, sangat, sangat, lebih, tentukan oleh, individu, sisatwa, yang, kita, rehabilitasi, lanjut, setelah, kita lihat, tadi, perjalanan, penata, terus, ancaman, apa, dampaknya, apa, kira-kira, apa sih, yang kita bisa lakukan, khususnya, sebagai, dari, 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 yang otomatis, juga, kita semua, yaitu, menungkus, rantai perlagam, disini ada, infografi sih, disitu, juga, di infografi, juga, ada, tulisan tuh, begitu, melihat, satwa liar, di luar habitat, dalam, apa, dalam tanda peti, dikirakan, akan membutuhkan, biaya, kita, minimal, untuk, dia, bisa, kembali, ke alam, itu, kalau satu, tapi, kalau kita lihat, banyak tuh, orang sudah, setenang tiara satwa liar, bisa dibalangkan, berapa banyak, dihabiskan, belum juga, karena tidak, untuk, melepasikan, disini, ada beberapa gambar, sebenarnya, ini, saya ambil, dari, lomba poster, yang, kata-katanya, cukup bagus, sebenarnya, disini, ini, lomba poster, kaitannya, hari dunia, jadi, ada, jaga habitat satwa liar, ini, ini, harmonisasi, dalam, kolaborasi, terus, sehat, sehat, manusia, ini, sebenarnya, kata-kata ini, yang, harusnya, memang, seharusnya, kita, apa ya, kita, gemborkan, ke manusia, ke orang lain, terutama, yang, 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 itu, memang, hidupnya, dihubungkan, kecuali, memang, mereka, yang, kita bantu, jadi, kadang, ada yang, menalami, nyasarlah, tidak, konfigur, kemungkinan, yang, kita, bantu, jadi, itu, dengan, dengan, mencari, atau, yang, sudah, hidup, jamaikan, tempat, dan, lain, satuanya, dijaga, kita, harus, dijaga, itu, yang, selama, rumah mereka aman, mereka mereka sendiri tidak dijanjikan, mereka tidak akan menjadi manusia. Jadi kadang sumber kemasalahan itu ya manusia itu bisa. Nah, nanti karena ini kan sudah kejadian sudah banyak nih, saya sekalian dan tidak akan gampang kita mengharapkan kondisi kulit, kondisi apa, kondisi ideal lagi. Tapi seiring berjalannya itu tetap edukasi masyarakat ini, itu harus kita yang posisi dokter hewan yang nanti sebagai praktiki, tentunya nanti banyak. Sekarang ini kan ada eksopat ya, eksopat animal yang jadi mungkin ada nanti yang menerima pasien-pasien dari kondisi kondisi. Jadi sebagai dokter hewan kita harus memang tindakan utamanya memang kita menangani dulu sesuatu yang tapi harus juga mengedukasi jadi memberikan informasi yang benar. Bahwa sakwa ini dilindungi dan tidak boleh dipiara kalaupun bisa menghindau mereka untuk mengembalikan sesuatu untuk habisannya itu lebih bagus. Dan itu tentunya harus berkoordinasi dengan konservasi sumber daya alam selamat. Dan nanti mungkin bisa dicari informasi sudah ada sih di internet daftar sebuah yang sesuai dengan undang-undang di tahun 99 terus juga call center itu memang salah satu yang diharapkan ini sumber-sumber pusaka yang mungkin bisa jauh dibahas isinya bagus yang adik-adik yang memang materinya saya dari sini dan kata terakhir terakhir terima kasih ini ada tiga tag yang harus selalu digaungkan untuk sakwal liar itu harus kembali ke alam sakwal liar berikan saja bisa bergabung jadi kalau yang mau tahu informasi tentang program maksimal silakan digunyai informasi yang ada di sini terus kalau pergiatan-pergiatan update-nya bisa di follow instagram sekian semua informasi yang saya bagikan sampai kali ini oke saya kembalikan ke nomor baik terima kasih banyak dokter Ida atas penyampaian materinya dari saya pribadi tentunya juga menambah pengetahuan dokter selanjutnya akan ada penanyangan video jadi silakan untuk menyaksikan beristirahat terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati warga yang takut yang menganggapnya ancaman padahal si Satwa pengen menyelamatkan diri itu pengen bebas masyarakat main hakim sendiri main pukul jadi udahlah jangan sesuai melihara Satwa liar kasihan karena mereka pun butuh hidup normal butuh bersosialisasi butuh rumah yang memungkinkan untuk mereka untuk mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati awalnya Aspinall Foundation ini berpusat di Inggris kemudian memiliki dua kebun binatang yang dikenal sebagai Port Lim dan Howlet Animal Park berada di Ken kemudian Aspinall ini sukses dengan program pertamanya yaitu breeding gorilla dan lepas liar gorilla di Afrika Nah dari awal tersebut kemudian merambah ke berbagai jenis satwa lainnya seperti lemur di Madagaskar, kemudian beberapa lutung serta oa dan satwa-satwa endemik yang ada di kebun binatang mereka mereka bantu untuk melestarikan dan kembalikan ke alam salah satunya Indonesia Nah Indonesia sendiri cukup kaya dengan jenis-jenis primata dari kurang lebih 500 jenis yang ada di dunia 40 jenisnya ada di Indonesia dan 24 jenisnya adalah endemik asli Indonesia Nah Aspinel Foundation fokus terhadap 3 jenis primata Jawa yang keberadaannya mulai terancam punah yaitu Oa Jawa, Lutung Jawa, dan Surili Nah mulailah program Aspinel Foundation ini berawal dari keprihatinan keberadaan primata Jawa yang semakin lama semakin berkurang kemudian adanya alih fungsi lahan sehingga habitat untuk kehidupan primata Jawa ini semakin terdesak maka dari itu Aspinel Foundation memulai program rehabilitasi dan lepas liarnya pada 2011 dibangunlah fasilitas pusat rehabilitasi ini bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang diteruskan dengan kerjasama payung antara Aspinel Foundation, Perhutani, dan BBKSDA untuk melaksanakan program ini Jawa dan Lutung yang disita oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam Ciamis Jawa Barat akhirnya dievakuasi menuju pusat rehabilitasi primata Jawa satu alangkah tersebut akan menjadi pemulihan Jawa dan Lutung yang disita oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam Ciamis Jawa Barat akhirnya dievakuasi menuju pusat rehabilitasi primata Jawa satu alangkah tersebut akan menjadi pemulihan kesehatan dan rehabilitasi sebelum dilepas liarkan awal satwa datang ke sini itu perilakunya memang jinak ya karena kelamaan hidup sama manusia perilaku liarnya sebenarnya tidak terlihat ketika satwa datang ke sini jadi masih ketika ada orang pengen nempeh kayak yang manja gitu pengen dipeluk, pengen dielus terus dari sisi makanan memang tidak sesuai yang diberikan yang seharusnya makanannya apa gitu yang diberikan apa tapi yang namanya satwa apalagi hanya disimpan di kandang kecil ketika mereka lapar dikasih yang ada itu pasti dimakan karena keterpaksaan meskipun sebenarnya itu makanan yang dimakan itu perut mereka itu menolak jadi pada saat satwa datang ke sini kita asumsinya kan mereka dipihara di orang belum tentu kondisi gisinya sesuai jadi biasanya selama proses karantina ya superman tetap kita kasih terus pakan kita perbaiki nutrisinya dengan harapan ya selama mereka mengalami proses rehabilitasi fit lah dopingnya cukup lah karena yang biasanya yang jadi kendala selama musim hujan orang aja kan banyak yang sakit satwa juga biasanya agak drop terus aktivitas menurun jadi biasanya kalau pas udah menjelang musim hujan suplemen kita biasa berikan karena yang selama mereka masih mau makan masih gampang lah ngobatin jadi tahapan awal kita lebih ke pencegahan sama mengupayakan pengobatan lewat makanan semua kegiatan yang dilakukan di pusat rehabilitasi primata Jawa ini sudah dilengkapi dengan protokol yang cukup lengkap salah satu protokol yang sangat ketat di kami adalah protokol medis dimana tahap pertama satwa yang masuk ke area karantina mereka akan menempati kandang tersebut selama kurang lebih 90 hari atau 3 bulan dokter hewan yang bertugas akan melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan dari mulai pemeriksaan virus, penyakit, parasit serta pemberian pakan yang memang sudah kita atur kita yang ngasih makan ada di bambu-bambu ini biasanya kita umpetin nah pagi mereka akan keluar dan mencari kita melatih insting mencari makan mereka kalau bagus itu nanti sudah bisa dipastikan ketika dilepas di hutan mereka akan bisa survive mencari makanan nah terus dari pergerakan, dari pergerakan kita lihat biasanya ada strata di sini ada bawah, tengah-tengah sama atas bisa dilihat mereka senangnya main di strata yang mana ada ya kalau di bawah itu masih jelek kalau mereka seringnya di bawah ketika nanti dilepas itu akan sangat bahaya untuk mereka karena ada predator yang mungkin akan dengan mudah menangkap mereka atau makan mereka kemudian ada juga yang namanya pengayaan atau enrichment pengayaan atau enrichment ini bertujuan untuk melatih perilaku satwa itu supaya mendekati liar kemudian motoriknya terasa sehingga satwa tidak satwa bisa terhindar dari obesitas kemudian kami juga ada protokol untuk pemberian pengayaan mengenalkan dengan predator dimana pelatihan predator ini bertujuan untuk satwa rehabilitan bisa beradaptasi kemudian bisa mempertahankan diri ketika ada ancaman baik itu predator berupa macan tutul, ular, ataupun memang kehadiran manusia dan pemburu jadi memang dari awal satwa itu masuk sampai nanti ketika satwa itu dipindahkan dari kandang sosialisasi menuju ke lepas liar protokol yang kita ikuti cukup lengkap termasuk untuk satwa yang memang mempunyai kebutuhan khusus misalkan karena tidak sempurnanya alat pergerakan apakah dia patah tulang atau tidak ada kakinya kita lakukan sesuai dengan protokol yang berlaku nanti di hutan ada predatornya apa saja gitu nah kita kenalkan boneka macan gitu kalau mereka yang tahu itu akan teriak-teriak atau ketakutan dan ngasih tahu kawanan lainnya bahwa ada bahaya atau ada predator nah mereka akan ngasih tahu kawanan lainnya nah itu salah satu yang kita kenalkan jadi ketika nanti di hutan mereka lihat macan beneran akan aman gitu tapi yang baru-baru biasanya ketika dikasih boneka macan mereka akan turun terus ngelus gitu itu yang baru-baru kebayang kalau di hutan ketemu macan beneran terus dia lus biasanya itu kan cukup bahaya bagi mereka oh ini betina jadi kemampuan berayunnya masih belum bagus dimana dia masih senang turun ke lantai kandang dan itu kurang bagus untuk jenis Oa Jawa untuk jenis Oa, Lutung, dan Surili ini diperkirakan di Pulau Jawa populasinya tidak melebihi dari 2.000 individu hal ini memang terjadi karena ada beberapa gangguan-gangguan terhadap kawasan diantaranya perburuan ilegal masih berlangsung kemudian ada peralih fungsi lahan kemudian adanya juga predator yang cukup melimpah di hutan Indonesia serta sekarang maraknya perdagangan online sehingga memacu penurunan populasi ini semakin drastis nah khusus untuk Oa Jawa satwa ini merupakan satwa yang dikategorikan sebagai satwa kunci atau satwa prioritas di Indonesia setara dengan jenis-jenis harimau Sumatra, badak Sumatra, kemudian elang Jawa jadi ini memang sangat dispesialkan karena statusnya yang sudah sangat rancam punah kemudian akan terus menurun kalau tidak dilakukan upaya konservasi segera mungkin ada juga yang memang satu kelompok lutung, satu keluarga lutung ini datang ke sini dengan membawa virus SRP atau simian retrovirus itu virus yang sangat berbahaya untuk primata kalau diorang mungkin HIP ya nah itu kenapa sih bisa ada virus seperti itu nah ada beberapa kemungkinan ketika mereka punya satu pasang contoh lutung katakan contoh mereka punya satu pasang lutung karena mereka ini kebutuhan biologisnya harus dipenuhi nah mereka nggak tahu silsilah itu apakah itu adik kakak atau mungkin ibu sama anak nah mereka main kawinkan nah terus banyak perkawinan sedara yang akhirnya terjadi sewaktu-waktu penyakit itu akan membunuh mereka gitu jadi banyak kasus seperti itu yang datang ke sini begitu kita periksa kasian akhirnya gitu ke si satuannya terus ada yang bawa herpes ke sini nah itu apa dari orang atau memang dari bawaan dari si satuannya nah jadi kasian kalau orang main melihara terus kena gigitan ya orang itu bisa terkena virus juga dan ya sebagian orang menganggap bahwa memakan daging monyet atau daging lutung itu bisa menyembuhkan penyakit katanya itu salah besar salah besar kita nggak tahu bagaimana kalau si monyet ini atau si lutung ini menghidap SRP atau herpes nah ketika kita makan ya bukannya menyembuhkan nanti malah nambah penyakit jadi banyak orang yang kurang pemahaman dari segi kesehatan si satwa jadi disini kita yang lebih fokuskan penyakit-penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia yang disebutnya zoonosis kita lebih fokus ke TBC TBC ini kan dari orang menular ke hewan terus beberapa penyakit virus yang kalau di manusia kan ada HIV untuk jenis kera juga ada kita sebutnya SIV terus juga virus-virus lain yang lebih ke lekemia lekemia pada primata terus retrovirus dan herpes itu yang utama herpes ini juga dari manusia bisa ke ini ataupun dari si hewan ke manusia ke manusia itu yang kita fokuskan karena kita untuk seliling penyakit lebih mengacu ke guideline dari IUCN sudah mengeluarkan guideline untuk mereka utamanya lebih ke orangutan tapi kan sama untuk semua primata sama jadi kita lebih mengacu ke situ terus untuk penyakit-penyakit lain kayak misalnya endoparasit ke cacingan biasanya kita obatin jadi untuk penyakit-penyakit virus kalaupun mereka ada kita nggak bisa lepaskan jadi intinya mereka mah harus bersih nah tantangan berikutnya juga mungkin birokrasi Indonesia yang cukup sulit dimana satwa ini harus ada proses administrasi baik itu dari penerbitan berita acara kedatangan satwa kemudian satwa akan dilepas liarkan ini ada yang namanya surat angkut satwa dalam negeri nah proses birokrasi ini biasanya memakan waktu dan cukup menyita waktu untuk mengurusnya pro kontras sama masyarakat terus si masyarakat yang ada yang katanya peduli dengan memelihara satwa liar dengan alasan daripada mereka tinggal di hutan yang rusak mending dipelihara nah itu salah satu persepsi yang salah untuk mencintai satwa liar sebenernya sebaik-baiknya mereka hidup ya di habitat aslinya gitu di hutan selama 2011 sampai 2019 kurang lebih ada 60 individu yang sudah kita lepas liarkan dari 3 jenis primata tadi Oa, Lutung, dan Surili nah pasca pemantauan lepas liar biasanya kita tandai dengan koordinat-koordinat GPS yang bisa kita petakan sehingga kita sehingga kita tahu arah pergerakan mereka setiap bulannya dimana ada satwa yang masih termonitor kemudian ada satwa yang memang sudah bergabung dengan kawanan liar kemudian beberapa sudah kita pastikan mereka memiliki anak kawasan yang menjadi lokasi lepas liar ini jauh sebelumnya kita sudah melakukan kajian baik itu berupa kelimpahan pakan kemudian kajian berupa interaksi dengan primata lainnya dan keberadaan predator sehingga kita bisa yakinkan pemerintah setempat bahwa tempat yang kita melepas liarkan primata jawa ini sudah menunjang untuk kehidupan primata itu sendiri harapannya sih saya pengen semua satwa liar dibiarkan hidup di habitat aslinya kenapa mereka gak boleh dipelihara yang pertama mereka dilindungi undang-undang kenapa mereka dilindungi undang-undang karena ketika mereka berada di hutan mereka akan sangat berfungsi untuk menjaga hutan gitu jadi dari mereka beraktifitas makan keliling atau jelajah nah itu dari kotoran akan muncul pohon baru jadi kalaupun mereka gak ada di hutan akan memutus rantai makanan jadi ayolah yang punya satwa liar atau satwa dilindungi segera serahkan segera kembalikan ke hutan karena hutan bagus, satwa bagus manfaatnya untuk kehidupan kita sendiri untuk anak cucu kita ke depannya nanti bisa melihat oa di hutan atau lutung di hutan jenis primata lainnya jangan sampai 20 tahun ke depan kita punya anak, kita punya cucu pengen melihat oa atau lutung hanya di gambar saja atau hanya di poster saja jadi marilah kita sama-sama melestarikan hutan, melestarikan satwa liar stop perburuan, stop perjualan satwa dilindungi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik, teman-teman sudah melihat video yang tadi sudah detailkan nah sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan menuliskan format nama underscore izin bertanya nanti kemudian nanti akan saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada dokter ini silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat ya mungkin mungkin karena sambil menunggu teman-teman yang lain dokter Ida izinkan saya untuk bertanya saya saskia jadi tadi kan dokter Ida sudah menjelaskan tentang bashmid gitu kan nah memang kalau di apa namanya di Sulawesi sendiri memang itu seperti memang kebiasaan dan bahkan ada pasar tersendiri untuk pasar satwa liar nah meskipun nanti proses pemasakannya memang benar-benar matang sehingga mematikan virus dan mikroorganisme lainnya tapi apakah ada cara lain dari kita supaya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat setempat karena itu kan sudah berjalan bertahun-tahun dan pastinya tidak mudah padahal satwa liar yang ada di Sulawesi itu rata-rata adalah satwa liar yang endemik dokter bagaimana dokter Ida? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bisa diulang lagi Sulawesi kan ada kebiasaan untuk makan satwa liar dan bahkan ada pasarnya tersendiri. Meskipun nanti masih memisahkannya itu benar-benar matang sehingga relatif menurunkan kemungkinan zoonosis, tapi apakah ada cara kita untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya makan satwa liar itu tidak baik? Karena kita tahu sendiri bahwa rata-rata satwa liar yang ada di Sulawesi adalah satwa endemik. Terima kasih Dr. Ida. Ini langsung saya jawab ya. Oke, memang seperti kita ketahui di Sulawesi ini ada kebiasaan kesempatan satwa liar. Jadi hampir masih ada Pak Sulawesi, semua mama liar yang berklima dengan makan suara bayang jumlah. Jadi kalau dia di pacar hewan, pacar dasarnya itu hampir semua ada tikus, ada pelawar, setelah lain itu sudah siap untuk jadi satwa dihidangkan. Untuk itu, kira-kira beberapa tahun lalu, kalau tidak salah ya, USAID dengan PSSP yang baru IPB, mereka punya program kredit. Jadi mereka melakukan survei, surveillance untuk di Sulawesi, salah satunya di Sulawesi. Untuk identifikasi potensi-potensi, turus apa saja yang bisa kita potensi di Sulawesi. Ternyata memang di situ banyak ketemukan turus-turus baru. Yang istilahnya nanti pada suatu saat bisa jadi potensi di Sulawesi. Tapi seperti kita bertanggungi, untuk penyakitnya turus ini kan sangat tergantung dengan daya tahan turus kita. Jadi selama kita imunnya kuat, kita ingin di Sulawesi pertahanan untuk melawan ciri-turus. Seperti kita, kalau kita aja kena flu ya, kalau badan kita masih fit, tidur sebentar itu udah sempur. Jadi sebenarnya ciri-turus. Jadi secara alam ini kan tubuh sudah dipersenjatai dengan ada benteng, ada tentara untuk melawan patogen atin yang masyarakat. Karena ini dilihat dari jumlah. Kalau cuma satu-dua, tubuh secara otomatis akan menimbulkan respon imun sendiri. Jadi kalau adik-adik yang sudah dapat memiliki, jadi secara alam kita sudah punya tentara untuk percayaan tubuh. Kalo darah putih itu, itu sudah isuanya bentengnya kita lah. Jadi itu duluan yang menghadapi patogen yang masuk. Selama itu bisa dipanggangi, sebenarnya kita sudah ada satu. Jadi hanya ada timpon sedikit, itu nanti sembuh. Itu biasanya dikutu. Mungkin kejadiannya sekarang ini, untuk penduduk-penduduk Sulawesi yang punya kebiasaan itu, karena itu kan mereka tutih, sudah jadi kebiasaan. Jadi si tubuh itu sudah mengenali mungkin ciri-ciri yang ada di situ. Jadi sudah punya memori dan sudah punya kekebaran sendiri. Jadi mungkin buat mereka enggak apa-apa. Tapi untuk orang baru, memang kebetulan secara apa, yang istilahnya siapa-sialnya, misalkan satwa luar yang mengandung agen patogen, dia punya imun. Ya itu yang dikerjakan untuk orang itu sebut sakit. Dan yang sialnya lagi, kejadian itu banyak. Itu yang memang, kalau yang berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan kebiasaan, akan susah diri. Tapi kita mencoba memberi pengertian. Supaya, ya cukup lah generasi itu aja yang punya kebiasaan. Tapi jangan diteruskan. Jadi kebiasaan itu bukan kebiasaan yang bagi kita diteruskan secara prinsip. Jadi, syukur-syukur nanti beberapa tahun ke depan itu akan berkurang dan berjumpul. Karena memang susah ya untuk membuat budaya atau kebiasaan itu secara spontan. Itu akan butuh waktu. Dan selama itu harus dia dikaitkan bahayanya apa dari sisi manusia ataupun dari sisi dunia. Karena bisa kita bayangkan di mana kebiasaan itu kan perburuan satwa dia berlangsung. Nah, awalnya sih semua menari beberapa spesial. Tapi karena pemburu ya, pemburu kalau menemukan satwa yang dia temukan, setelah-setelah yang mulai berada, dia sampaikan. Yang nanti sialnya kalau itu pada kuasa tua yang didimbingi dan kebetulan endemis. Karena memang ada juga kan di sana kebiasaan makan monyet yaki itu. Nah, itu juga kan salah satu timata yang dilindungi dan juga endemis. Itu yang harus, misalnya edukasi tetap perlu dilakukan. Nah, sekarang ini sudah banyak informasi bahwa beberapa kuasa kaya itu, yang paling banyak memang virus. Karena virus itu kan istilahnya, dia hanya bahan materi, material. Dia bukan makhluk hidup, bukan seperti bakteri yang lupa. Sebenarnya kalau virus itu kan satu substansi lah ya. Apakah dia RNA ataupun DMH. Jadi, dia kalau tidak menempel di malu hidup, dia masih kenapa-kenapa. Ketelanjangan menempel di malu hidup yang sebetulan malu hidup bisa jadi di posisi ya. Isilahnya ada reflektor untuk materi virus itu yang akan dilanjut ceritanya. Jadi, cerita entah dia cerpen atau cerber. Yang dalam kaitannya ya penyakit. Kalau cerpen itu ya penyakit yang sudah tahu obatnya. Kalau cerber itu yang penyakit dan jadi pandemi. Seperti yang sekarang ini masih belum tahu kan akhir ceritanya sepertinya. Kira-kira cukup menjawab? Ya, terima kasih banyak Dr. Ida. Baik, karena di sini sudah ada yang akan bertanya. Jadi, kepada Aida. Ya, baik. Terima kasih atas ketempatannya. Nama saya Aida, Dr. saya izin bertanya. Jadi, di sekitar rumah saya ada pasar tradisional dan di situ ada pasar lewat. Nah, ketika saya mengunjungi pasar tersebut, ternyata milik pokoknya itu menjual monik epah panjang, Dr. dan ketika saya bertanya, ini dapatnya dari mana ya Pak? Terus, kata saya, pemiliknya itu untuk membeli si monyet ini, kita tuh harus memesan. Dan nanti saya bertanya, bagaimana cara kita melapor ke pihak yang berbanang mengenai toko yang menjual satwa lewat. Terima kasih. Untuk Aida, boleh tahu lokasinya di mana? Pasarnya? Saya tinggal di Jakarta Kelantan, di tempatnya di Kecamatan Setia Budi. Oh, iya. Jakarta itu kan salah satu target juga untuk pemasaran satwa lewat secara ilegal ya. Jadi, sebenarnya sih itu polemik ya. Biar kita, apalagi sekarang kan kaitannya monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang ini dari status-statusnya belum dulu. Jadi, kalaupun kita langsung melapor ke DKSDA, prioritasnya akan ditolak. Tapi kan itu tidak menyesuaikan. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya lebih ke cara kita tidak seorang-orang seperti itu, kita tidak bisa seperti menjudge. Oh, kamu tidak boleh melihat ini. Mereka tidak. Namanya sama-sama mungkin mereka cari masalah. Tapi mungkin bisa diberi pengertian. Potensi mahal yang maaf, terutama nih, orang itu senang si Tiara di mata, menurut ekor panjang. Masih kecil tuh, musuh, umut-umut. Tapi mereka belum tahu kalau sudah dekat, sudah dewasa kanan, amit-amit jadi menurut. Sudah mulai agresif, menyerang. Nah, orang itu sudah kan bingung mau di kemanakan. Ya, syukur-syukur kalau yang mengerti, mereka akan cari institusi yang bisa menurut. Tapi kalau yang tidak bertambung, mereka akan lepaskan. Ataupun tidak tenang saja lepas. Karena tidak sambut meneluh arah, silahkan oleh itu kabur. Tempat menunjukkan orang, menimbulkan kacauan, itu yang lebih parahnya kan. Mungkin dari sisi itu, pengertian itu yang harus ditanankan ke orang-orang yang punya keinginan memelihara kacauan liar. Khususnya monyet-monyet ekor panjang itu. Karena memang itu yang serang monyet ekor panjang ini masalah juga. Belum terkecahkan. Banyak yang, selainnya orang yang sudah tidak bisa tiara, tapi tidak ada institusi yang mau ngelusin. Tidak ada susun rehabilitasi monyet ekor panjang. Ada juga mungkin penangkaran ya, di TFSP ya. Jadi dia memang menangkalkan untuk kebutuhan biologi. Terus ada juga memang satu lembaga, yang dia menampung monyet ekor panjang. Tapi ya itu hasil yang lepas-lepas dipakai neger monyet. Dia rehabilitasi. Tapi kan kalau misalnya di sini tidak dikutuskan, lama-lama tambah banyak. Dan tidak ada yang menangkalkan. Jadi lebih ke mengedukasi masyarakat. Mungkin dari kisah-kisah potensi. Bahayanya apa? Penyakit ya. Mungkin bisa juga mulai disiralkan juga. Kan akhir-akhir ini kan ada berita sih. Kasus di China. Ada orang, sebenarnya dokter hewan sih. Dia yang bekerja dengan hewannya. Dia terkena herpesnya. Dari Makapak. Itu mungkin salah satu soonosis yang kita-kita informasikan ke masyarakat. Potensial soonosis yang di hewannya tidak apa-apa. Hewannya itu kelihatan sehat. Karena si hewan ini sebagai karya. Itu begitu menelar ke masyarakat. Dan akibatnya itu mati. Mungkin beberapa isu-isu soonosis yang potensial. Akibatkan pasal itu yang mulai bisa kemas. Mungkin sekarang kan jaman digital ya. Mungkin adik-adik bisa melayani informasi yang menarik. Yang memberikan ke masyarakat. Bahayanya apa memelihara ke masyarakat. Mungkin awalnya ini lucu. Tapi sampai umur 8. Mungkin dari sisi perilaku. Bisa diangkat juga. Batasan primata ini bisa dihandle. Karena kan dia sepuluhnya. Selama dia belum mencapai dewasa kami. Untuk mencari pasangan. Dia bisa bersahabat. Tapi begitu dia dewasa kami. Primata ini kan semuanya. Malu sosial. Dia harus berinteraksi dengan sesama-sama. Dia pasti akan melalui apa. Berkeinginan untuk mencari pasangan. Untuk mencari pasangan. Nah itu akan nanti. Dan membahayakan. Jadi kadang nanti di pembihara. Mungkin. Ah kok. Lewat ini jimat sama saya. Dia jimat sama ini. Tapi dia akan kebiasa. Dia bisa nggak. Kemudian. Mungkin bisa di. Di informasikan. Dia kalau misalnya. Dia tidak kabur. Kalau kabur nanti mirang orang. Siapa masalah. Itu yang bahaya-bahaya itu. Harus di. Apa. Diminatkan ke sepulit. Padang mereka nggak. Berkumpul panjang. Sampai berapa lama. Mereka bisa tiara. Di primata itu. Jadi misalkan sejumlah. Kecuali. Memang. Si komedit itu memang berkomitmen. Dia akan melihara. Sampai. 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 Ya. Mereka. Dia akan menyediakan. Tambang. Seperti misalnya. Di kebombinatannya. Nggak apa-apa. Itu yang. Pemilikan bertanggung jawab. Ya. Meskipun. Dalam tanda ketik. Dia. Ilegal ya. Karena sudah ada izin. Untuk satu-satunya. Diminatkan harus. Tidak ujung. Tersembunyi. 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 Lebih. Apa ya. Kita tidak bisa. Menjaksikan. Jadi. Sudah pakai. Sisi. Memberi pemahaman lah ya. Pemahaman. Sebab dan akibat. Tapi harus ditemat. Lebih informatif. Ya itu. Info-infografi. Itu loh. Sekarang lebih. Sepertinya lebih. Apa komunikasi. Sama bikin media-media. Apa. Film-film dokumenter. Yang mulai melalui. Yang mengatap. Sisi. Orang sekarang. Sudah tidak bisa dibilang. Jangan-jangan. Apalagi yang punya uang. Jadi. Itulah cara. Edukasilah. Tidak. Harus. Dibukan cara. Mengedukasi. Masyarakat. Lebih. Lebih. Efektif. Dan efisional. Itu harus. Terus. Terus. Kira-kira. Cukup. Iya. Juk. Tapi. Apakah. Saya boleh bertanya. Berapa pertanyaan lagi dokter. Boleh. Gak ditarik biaya. Jadi. Saya bertanya dokter. Kan sekarang. Sudah. Lagi. Marahnya. Influencer. Seperti artis. Yang mengelihara. Hewan. Dia. Begitu dokter. Apakah. Individu. Tertentu. Atau orang tertentu. Dapat mengelihara hewan dia. Secara legal. Dan. Kaitannya. Sama influencer. Yang tadi. Yang saya. Yang saya. Sebetar. Nah. Ini terkait. Dengan influencer. Influencer. Itu salah satu. Fisualnya. Bermukas. Fisualnya. Ya. Maka gampang. Mempel. Di. Individu. Siapa saja. Kalau. Imunnya. Apa. Sedang tidak baik. Gampang. Makanya. Fisualnya. Ini kan. Banyak. Fisualnya. Fisualnya. Udah bererot. Sampai. Hasa. Jadi. Kalau memangnya. Semua. Punya potensi. Terpapar. Terpapar. Tergantung. Balik lagi. Dengan. Imun. Pas. Individu. Tersebut. Atau. Disatua lain. Yang berinteraksi. Dengan. Si pembawa. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalau. Dari. Saya. Secara. Sengaja. Menihara. Satu. Luar. Itu. Mendingan. Gak usah. Tapi. Kalau. Memang. Kita. Menolong. Satu. Yang. Rescue. Langitanya. Mau. Gak. Bawa. Kita. Tapi. Kalau. Menolong. Ini. Kita. Sudah. Perhitungkan. Resikonya. Terus. Protokolnya. Sudah. Adalah. Persiakan. Bagaimana. Menerlang. Bagaimana. Kira-kira. Itu. Yang dimaksud. Ya. Doktor. Sekian. Pertanyaan. Jadi. Saya. Terima kasih. Banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Vizar. Doktor. Kepada. Vizar. Saya. Persilahkan. Oh. Ya. Terima kasih. Halo. Selamat sore. 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 Ya. Udah sore ya. Sekarang. Perkenalkan. Nama saya. Vizar. Saya. Ingin bertanya. Sebenarnya. Sejak kapan. Mulai maraknya. Menjadikan. Satwa liar itu. Sebagai. Pet animal. Dan. Apakah. Memang ada. Jenis-jenis. Tertentu. Yang bisa dipelihara. Atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab. Sejak kapan. Memang tidak tahu ya. Tapi sebenarnya. Undang. Apa. Undang-undang. Katua dirimu. Ini kan dari. Kalian sempur. Sejak. Sebenarnya kapan. Pastinya tidak tahu. Tapi. Saya mah. Perkiraan. Ada orang yang mulai. Mempopularitaskan. Keunikan. Katualian. Jati-jati. Apalagi kan sekarang. Dengan. Adanya network. Orang posting. Dengan satwa ini. Saya posting dengan harimau. Petunjian. Orang awam. Lihatnya kan. Bih. Ceren ya. Bisa. Yang punya dua. Yang punya duit. Adoh. Bagus nih kalau. Kiara. Dia kan bisa. Punya uang. Saya cari. Yang jual. Sebenarnya makan. Karena. Sudah. Sudah. Apa. Hatiran ya. Beberapa. jangan posting membuat cek-cek yang salah kita jadi kalau orang dengan makanan kan otomatis kayak kita nih kita punya ini salah satu cara jadi memang tidak boleh karena orang-orang tidak banyak kecuali memang kalau itu tidak apa ya itu mungkin salah satu jadi memang sudah lama tapi sekarang semakin berat karena dengar-dengar dulu sih masih pakai Facebook ya sekarang ada IG terus ada lagi banyak sedangkan untuk itu kan gampang mendistribusinya tinggal pencet jempol sudah ribuan orang bisa lihat otomatis kan marketingnya tinggal cari nyari orang juga gampang kalau sosial siapkan punya ini itu mungkin jadi kayak pikir kenapa itu sejak ada sosial itu apalagi trackingnya kan agak susah siapa yang pelaku utamanya terus penampilnya kalau yang di sosial itu kan yang ketahuan yang menyebabkan nah untuk yang terlaku utamanya tidak perlu dilancarkan tapi sekarang ini dari Gakum dari penatakan hukum sudah mulai melakukan tidak secara cyber ya jadi cyber kami itu melalui jadi beberapa sudah mulai dicadi penatakan kebetulan di tempat kami juga terima beberapa sakwa yang hati Gakum yang diperoleh karena orang-orang yang tapi itu kan tidak mudah kira-kira cukup terjauh jadi sudah lama sih sebenarnya itu hanya semakin maraknya mungkin setelah ada sosial jadi untuk generasi media yang sekarang apa apa posting-posting sosial jangan posting satu alian hanya dengan kita gitu itu hanya mejeng boleh posting satu alian tapi dengan informasi informasi yang menghadapi masyarakat kalau ada yang suka lihat kita bagus itu hijenya Fabian mempirohide nah dia bikin info-infografis tentang sakwa bagus padahal dia bukan gelo tapi dia dengan membuat post-posting tentang sakwa yang cukup menunjuk gampang di anak-anak bisa baca karena dengan gambar cukup kira-kira ya cukup dok makasih siapa lagi untuk teman selanjutnya ada citra kepada citra saya persilakan baik terima kasih Kak Saskia selamat sore dok Ida terima kasih atas pemahamannya sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on camera terkendala jaringan saya saya izin bertanya dok terkait kasus gitu ya mungkin jadi dalam beberapa minggu terakhir ini ada salah satu dinas yang mengadakan program vaksinasi rabies gratis nah itu mereka secara terang-terangan menulis terbuka untuk hewan kucing anjing juga kera dan saat laporan live report begitu lah dok ada memang ada orang yang membawa kera untuk vaksin di satu sisi mungkin memang baik ya dok memberikan wadah untuk vaksin tapi bukankah di sisi lain seakan-akan dinas itu mendukung atau memperbolehkan masyarakat untuk memelihara kera jadi menurut dokter sebenarnya baiknya seperti apa dok terkait hal tersebut terima kasih dok ya memang kejadian itu juga masih banyak terjadi ya karena ya balik tadi sih belum adanya koordinasi one health kita tuh jadi antara dinas dengan BKS belum ada koordinasi sementara begini sementara koordinasi ini kan hanya memangannya yang sudah di jara tapi dia tidak tahu kalau dina itu kan di pencetak kelar dia dia monyet ini meskipun sudah di tiara para terksatua liar yang kalau namanya di bawah ke asli jadi belum ada koordinasi seperti itu yang mungkin ya masih ada kayak mispon ya tapi dari sisi positifnya sih memang selama si satwa itu masih tinggal dengan manusia ya ada baiknya juga di fakti memang tapi pada kenyataannya sih sebenarnya makaka itu bukan pembawa jadi sebenarnya aman juga tapi karena kan nanti berdekatan yang cuci yang ada potensi kebaiknya di bagaimana meng mengatasinya sebenarnya balik-balik koordinasi dan informasi ke masyarakat juga balik lagi karena kadang ya sudah suruh juga kita jangan tiara-jangan tiara tapi namanya hobi mungkin itu diberi kemahaman saja di terima tahun sekarang-sekarang juga banyak kolega-kolega saya yang praktisi juga masih terima masyarakat menget korpanjang atau bahkan juga konsal lukun bayi-bayi itu yang tetap ditangani tapi si pemiliknya diadukan diberikan yang benar tentang kesatua ini kebanyakan kesatua-satua itu juga akhirnya yang tertolong mungkin kadang ada yang pemilik padan diperkan institusi yang berwakil tapi kalau enggak ya mati di tengah pemilik jadi kasihan juga sesatua itu jadi balik lagi sih poinnya mengedukasi lagi masyarakat pemahaman masyarakat bahwa memelihara primaka itu bahwa primaka itu bukan satu kemahaman khususnya dan umumnya itu semua sebuah lihat tapi kalaupun dia sudah dikiara mungkin bisa dicari informasi komitmen di pemelihara boleh dia sudah padung ya sudah ada dikiara mau disita pun tidak ada yang menurus lihat aja komitmen dia menurus sampai hewan sampai mati bagaimana kira-kira baik dok mungkin edukasi paling bisa ya paling bisa diinformasikan ke BKF tapi saya sekarang dilema karena monyet ekor panjang ini tidak dilindungi dan BKF tidak tahu iya dokter dilemanya itu kadang kalau mau edukasi tentang monyet ekor panjang tidak tidak dilindungi jadi paling bisa mengedukasinya dari segi negatifnya doang kali ya dok ya segi negatifnya dan mencegah jadi ya sudah kadum yang sudah punya tapi yang punya ini juga harus bertanggung jawab dia harus tiara yang benar dan lebih mengedukasinya supaya jangan ada yang mau tiara lagi dan mungkin gini ya karena si pengelihara-pengelihara itu kalau dicari informasinya historinya kenapa dia tiara dia melihat di pasar hewan itu ada di kandang seksual merana kasihan dia pikir makanya dia beli karena dia mau menolong tapi cara itu dia menolong seseksi yang kalah ternyata monyet ini masih laku tapi dia masih cari lagi jadi lebih korbankan saja yang ada di pasar supaya menyelamatkan yang lebih karena dengan tetap ada yang beli di pasar itu mereka tetap jual mungkin itu salah satu cara diinformasikan baik dokter terima kasih banyak jawabannya dok ada lagi mohon maaf dokter Ida mungkin pertanyaan dari Citra sebagai pertanyaan terakhir karena keterbatasan jadi sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya mungkin nanti bisa menuliskannya di link presensi jadi pada teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi sekaligus jika ada pertanyaan lanjutan bisa dituliskan di sana jadi nanti mungkin bisa disampaikan kepada dokter Ida selanjutnya terima kasih kepada dokter Ida atas penyampaian materinya terima kasih sekali sudah menemani kami dari siang sampai sore jadi selanjutnya penyerahan sertifikat kepada dokter Ida baik kepada penyampaian bertugas mungkin bisa mengambil dokumentasinya baik terima kasih dokter Ida atas waktunya selanjutnya akan ada sesi dokumentasi jadi kepada teman-teman yang bisa on cam tidak terkendala silakan untuk menyalakan kameranya ini adalah sesi terakhir pada sore hari ini baik masih ditunggu teman-teman mungkin kepada panitia yang bertugas bisa ditunggu untuk mengambil fotonya terakhir 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 terima kasih kalau baik terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan juga terima kasih banyak dokter Ida atas penyampaian materi ini jadi ini adalah sesi terakhir sebelumnya saya Saskia Malika dan sekaligus mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila selama acara ini memiliki banyak kesalahan bagi yang disengaja maupun yang tidak sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan jangan lupa kepada teman-teman sebelum meninggalkan room mungkin bisa untuk mengisi link presensinya terlebih dulu yang sudah dikirimkan oleh Kak Vira terima kasih Kak Vira sekian dari kami kluster primat tim pro satwa liar terima kasih teman-teman bagi teman-teman yang sudah selesai silakan untuk meninggalkan selamat menikmati